balik lagi di matematika sosial utbk prediksi nomor 13 fungsi f r g dan g r ini f dan gx maksudnya, disini dengan fx dengan 5x minus 2 dan gx dengan 2x plus 3 per 3x minus 5 x nya disini adalah 5 per 3, ini adalah komposisi f og 2 adalah berapa? nah, ini soal fungsi komposisi, mudah banget, coba kerjakan dulu baru nanti kita bahas, oke oke, sudah, kita langsung bahas aja ya tau ini, fx dengan 5x minus 2, terus gx nya, yaitu 2x ditambah 3 per 3x minus 5 nah, dengan syarat x nya tidak sama dengan 5 per 3, kenapa? karena nanti menghasilkan pembagian 0, ya kan? pembagian, ini penyebutnya 0 nah, lihat komposisi f bunderan g ini, berapa dulu sih? f og x oke, nah, bisa kalian gunakan ini cara pertama, f og x dulu baru kalian masukkan f og 2 nah, atau cara yang kedua, yaitu cari dulu g2 nya, abis itu dimasukkan ke f x nya oke, nah, aku lebih mending ke cara yang kedua karena lebih cepat, yaudah, coba cara yang kedua dulu, berarti cari g2 yaitu, masukkan 2 4 ditambah 3, ya kan? 2 kan? 2, 4 ditambah 3 dibagi 3 kan? 2, 6 dikurangi 5, yaitu jadi 7 per 1 yaitu 7, g2 nya 7, maka f g2 yaudah, x nya ini dikalikan 7 5 dikalikan 7 kurangi 2 35, kurangi 2 33 udah akan ditemukan jawabannya d ini cepat, lebih cepat daripada kita harus cari komposisinya dulu oke, kita cari f bunderan gx, f bunderan g x nya, kita cari, berarti masukkan nilai gx ke f x berarti 5 dikalikan x nya kita ganti gx yaitu, 2 x ditambah 3 dibagi 3 x minus 5 ya kan? 5 x kan? dikurangi 2 yaudah, ini kita samakan penyebutnya yaitu 5 dikalikan 2 x plus 3 penyebutnya kita samakan 3 x minus 5 otomatis 2 nya nih, kita kalikan dengan ini 3 x minus 5 gini kan? ini udah didapat 10 x plus 15 dikurangi ini 2 ke 3 x, 6 x berarti minus 6 x 2 ke 5, minus 10 ini udah diminiskan berarti plus 10 per 3 x minus 5 disini akan sama aja maka f bunderan gx nya berapa? 4 x 10 x dikurangi 6 x ditambah 15 ditambah 10 yaitu ditambah 25 dibagi 3 x minus 5 masukkan f bunderan g 2 4 ke 2 8 ditambah 25 dibagi 3 ke 2 6 dikurangi 5 ya kan? berarti 8 ditambah 25 33 dibagi 1 itu 33 hasilnya sama cuma caranya lebih lama oke? kalau menurutku daripada cara yang satu ini lama mending langsung pakai cara ke 2 masukkan dulu g2 nya langsung dari f g2 nya karena f bunderan g atau f kongkriteri g2 nya sama dengan f bunderan g2 gini oke ini juga konsepnya itu saja kita lanjut ke soal berikutnya sepertinya D